Oke halo semuanya kembali lagi channel VEK IGUANA Jadi kali ini saya akan membahas tentang telur iguana yang sempat saya inggo batro Jadi dari sekitar 27 atau 29 telur Menyisakan 9 telur waktu itu yang masih bagus Dari 9 telur itu yang berhasil keluar hanya 2 ekor Jadi sisa 7 dan yang 7 itu berjamur Padahal di dalamnya sudah terbentuk ada bentuk bayi iguana Dan sayangnya entah itu mereka tidak bisa keluar Atau mungkin gara-gara jamur itu mereka mati saya kurang tahu juga Ya mau gimana lagi Setelah itu menyisakan 2 anakan iguana Yang satu tidak bisa bertahan hidup Jadi airnya mati juga Dan menyisakan satu alhamdulillah masih sehat lincah Jadi anakannya saya taruh disini Full lampu Oke kita akan melihat Dan ini ekornya sedih Ada bekoknya Ini ekornya sedikit bengkok di bagian sini Bentar akan saya pegang Ini dia anakannya Bisa dilihat ekornya Alhamdulillah dia kondisinya sehat Alhamdulillah dia kondisinya sehat Meskipun ekornya seperti ini Barusan saya rendam dia Agar mungkin dia minum juga Oke akan kita kembalikan Pulang bu Nah sekali ini kita akan melihat Isi inkubator Dan disini sudah tidak ada lagi Telur iguana yang tersisa Karena sudah berjamur Jadi saya buang Meskipun di dalamnya Sudah terbentuk Bayi-bayi iguana ya Jadi di inkubator ini Hanya menyisakan Dua butir telur Lipat kiku Oke disini hanya Menyisakan Dua telur Lipat kiku Dan tidak ada lagi Telur iguana di dalam Inkubator Sudah kosong semuanya Tinggal dua telur aja Menyisakan dua telur Dan yang lainnya sudah menetas Untuk telur leopard kiku Sudah menetas Satu Dua Tiga Empat Lima Aslinya sudah menetas Enam Cuma yang satu Waktu itu Entah dia Tidak mau makan Atau apa ya Jadi dia mati Dan menyisakan Sedara-sedaranya ini Enam Eh lima Harusnya enam Dan ini Yang ini bukan Baby yang ini Ini adalah Indukan Bell Nanti Project selanjutnya Kita akan Mengawinkan Yang Bell Kalau ini kan Tremper semua Tremper Tremper Indukan Tremper ini Oke Sebagian koleksi kecil Di Yang saya punya Ini adalah Kandang Iguana saya Nantinya Kandang ini Akan saya buang Saya akan Saya gantikan Dengan kandang Besi Yang baru Ini masih proses Pembuatan Nanti akan Saya buat Bertumpuk Atau susun Seperti apartemen Karena apa Karena Kemarin hari Nah Kandang yang ini Jebol Itu Kawatnya bisa dilihat Jebol Dan Dua Iguana saya Kabur Tapi Alhamdulillah Sudah Ketemu Dan bisa dilihat Ini Lubangnya ini Cukup besar Karena mungkin Kawat ini Kurang kuat Untuk Menahan Iguana Dan kaburnya Alhamdulillah Tidak jauh Di depan rumah saya Naik ke atap Oke mungkin cukup sekian Vlog kali ini Semoga vlog ini Bermanfaat Mungkin tidak Bermanfaat Tetap dukung channel saya Dengan cara Subscribe Like Dan share Terima kasih semuanya Bye Bermanfaat 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 När Bermanfaat Dismurla Bermanfaat Bermanfaat Tidak